Pada tahun sebelumnya, aktivitas angkutan truk batubara dilarang untuk melintas atau beroperasi sejak hamil tujuh lebaran Idul Fitri. Namun di tengah adanya pembatasan hingga larangan terhadap aktivitas mudik, pada tahun ini aktivitas truk angkutan batubara tetap bebas beroperasi, khususnya yang melintasi wilayah Kabupaten Batanghari. Hal ini lantaran larangan beroperasi ditiadakan oleh pemerintah daerah setempat pada Lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah. Kabit Moda Transportasi Dinas Perhubungan Kabupaten Batanghari, Sulastri mengatakan, tidak adanya larangan operasional angkutan truk batubara tersebut, lantaran tidak adanya instruksi dari pemerintah Provinsi Jambi. Sehingga dapat dipastikan jika truk tersebut dapat melintas, namun tetap menyesuaikan aturan, yakni sesuai jam operasional yang berlaku. Terkait kebijakan tersebut, Dinas Perhubungan sampai saat ini tetap menyiagakan petugasnya hingga pasca Lebaran, terutama di terminal bus guna melakukan pengawasan terhadap aktivitas truk angkutan khususnya batubara, agar tetap mematuhi aturan yang berlaku. Upaya ini dilakukan agar aktivitas truk batubara tidak mengganggu aktivitas kendaraan lainnya. Kalau sementara peniadaan pengangkutan aktivitas batubara tidak ada pembatasan untuk angkutan barang, tidak ada pembatasan. Kalau mengenai untuk peniadaan mudik Lebaran berdasarkan surat edaran bupati dan upaya pengendalian penyelenggaraan COVID-19. Perdana Atrio, Jambi TV Jambi TV